Dalam upaya meningkatkan standar kesehatan dan infrastruktur bagi sekolah dasar dalam menghadapi belajar di masa nyuruh normal, Lembaga Gemawan bersama Yapika menggelar kegiatan dialog kebijakan tingkat komunitas sekolah Kamis 25 Maret 2021 di Sekolah Dasar Negeri 14 Simpuan, Desa Singaraya, Kecematan Semparu. Kepada media, manajer program Pelo Include Lembaga Gemawan Nuriani mengatakan, untuk mendapatkan pelayanan kesehatan yang sesuai standar kesehatan dengan menghadirkan narasumber di bidangnya. Dalam kesempatan itu, Nuriani menyampaikan bahwa peserta dialog yang hadir sangat antusias mendiskusikan permasalahan di sekolahnya, terutama mengenai toilet, dan berharap mendapat perhatian dari pemerintah. Tujuan untuk sama-sama mendiskusikan tentang standar kesehatan infrastruktur di masa belajar sekarang atau di masa pandemi ini. Jadi bagaimana anak-anak akan mendapatkan pelayanan di bidang pendidikan, apakah memang sesuai standar SPM. Peserta kegiatan, selain dari unsur sekolah, juga ada unsur komunitas sekolah, sangat antusias menyampaikan aspirasi terhadap pemenuhan standar pelayanan minimal dari toilet yang ada di sekolah dasar. Wakil Ketua DPRD Sambal, Suryadi, mengapresiasi lembaga gemawan yang telah mendukung pembangunan pendidikan di sekolah dasar Kabupaten Sambal. Selain itu, Suryadi juga meminta pemerintah untuk lebih memperhatikan kondisi bangunan di sekolah dasar dengan harapan bangunan yang rusak bisa direnovasi sehingga layak digunakan. Lembaga gemawan itu melihat keadaan sekolah-sekolah kita yang dimana di Kabupaten Sambal itu banyak yang rusak masih. Jadi saya menginginkanlah pemerintah Kabupaten Sambal jangan sampai diperhatikan lokalnya, perhatikan juga lah tempat pembuangan kotoran dia. Jadi setiap sekolah, kalau WC-nya tidak ada bagaimana murid-murid ke depan kita? Tentunya harus kita jagi kebersihan yang paling utama supaya anak-anak kita bersih bisa sekolah dengan sehat. Kepala Sekolah SDN 14 Simpuan Rusmani mengucapkan terima kasih kepada lembaga gemawan yang telah memfasilitasi dialog kebijakan tersebut sehingga komunitas sekolah bisa menyampaikan aspirasi terkait sekolahnya. Dalam dialog tersebut, tampak seluruh peserta undangan antusias mengikuti setiap rangkaian kegiatan dengan melakukan diskusi bersama narasumber. JSMTV, madahkan ye!